Halo guys, jumpa lagi dengan aku Sibukan jago masak, tapi suka masak Waktunya meramban guys Ini namanya daun beluntas Manfaatnya banyak banget Di antaranya menurunkan kadar LDL Dalam darah kita Menumpas bau keringat Menurunkan risiko kanser Mengontrol gula darah dalam tubuh kita Dan mempercepat penyembuhan luka Sedangkan yang ini namanya pohon turi Aku biasa ambil kembangnya untuk dimasak Dan inilah hasil rambananku guys Daun beluntas, kembang turi Dan daun lam toro Kalau daun lam toro nya aku gak ambil videonya ya guys Ntar kelamaan Setelah didaunan dan kembang, turi kita bersihkan dan dicuci Kemudian mari kita rebus 1500 ml air hingga mendidih Setelah mendidih, masukkan secara pergantian daun beluntas Kemudian daun lam toro Sambil menunggu keduanya lunak Mari kita siapkan bumbu urapnya Aku cuma pakai 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih 5 buah cabai setan 3 buah cabai keriting merah 1 ruas jari kencur 1 sendok teh terasi Gula seikhlasnya Dan garam seridoknya Tak lupa setengah butir kelapa diparut Tapi marutnya nanti kalau sayur udah mateng semua ya Aku cek ternyata daun-daunnya sudah mulai lunak guys Waktunya kita masukkan kembang turi Setelah beberapa menit, daun dan kembang pun mulai lunak Segera angkat dan ditiriskan Dan tibalah waktunya menguluk bumbu urap guys Jangan lupa direbus dulu tomat dan cabainya ya Biar tambah mandes Seperti ini ya lembutnya Setelah itu campurkan kelapa yang telah kalian parut Aku tidak mengukus dulu kelapanya Karena kelapa mentah mengandung lemak yang baik untuk tubuh kita Seperti biasa, agar sayur mudah dikonsumsi Aku mengirisnya terlebih dahulu Tapi ini opsional ya, terserah kalian Kalau sayur sudah teriris semua Segera kita campurkan bumbu urapnya Terima kasih telah menonton! Dan inilah perwujudannya guys Urap daun beluntas kembang turi Dan daun lam toro Sehat dan bergisi Makannya sama tebe goreng aja Absolutely delicious And you got to try this Bersian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati